Hai guys welcome back to my channel di video kali ini gue mau ngasih tau kalian makanan-makanan Jerman yang wajib kalian tahu siapa tahu kalian bisa nyoba di rumah terus cocok sama lidah kalian sebenarnya banyak sih makanan-makanan Jerman tuh banyak banget di sini ya tapi gue nggak bakal nyebutin semua gue nyebutin yang sekiranya disini tuh terkenal banget nah tapi perlu kalian tahu juga yang mau gue sebutin di sini mungkin ya mungkin bukan cuma ada di Jerman tapi ada juga di negara-negara tetangganya Jerman kayak Austria karena gini Austria sama Jerman itu kan deket ya dia sebelahana ada beberapa makanan atau budaya yang nyampur antara Austria sama Jerman nah mungkin beberapa yang bakalan gue sebutin di sini termasuk juga nih sama makanan-makanan khas Austria Oke kalau kalian mau tahu apa-apa aja stay tune nah yang pertama itu adalah roti-rotian tapi jenis roti yang paling terkenal disitu adalah yang pertama bretze jadi kayak yang roti yang pretzel itu lo yang gini bentuknya sama sama roti kecil yang dipotong itu namanya brocien tapi kalau di daerah bayan kita nih bilangnya Zemmel gitu kan nah tapi anehnya si bretze ini pretzel ini dia itu nggak dijual di toko-toko roti selain di Bayern waktu itu soalnya gue nggak tahu sih kalau daerah yang kayak Baden-Württemberg gitu kan gue nggak kurang tahu ya Coba kalau kalian tinggal di Baden-Württemberg bisa tulis disitu ada nggak sih toko roti yang jual bretze soalnya pas gue waktu itu ke Düsseldorf nggak ada yang jual bretze dan tukang rotinya juga bilang sama gue kalau di daerah mereka itu di Düsseldorf itu nggak ada bretze adanya cuma di Bayern gitu makanya waktu gue juga sempat kaget sih kayak gue kirain bretze itu emang khas Jerman yang ada di seluruh Jerman ternyata enggak ternyata cuma di Bayern doang kalau daerah lain gue nggak tahu ya mungkin kalau kalian tinggal di Jerman bagian mana-mana bisa tulis komen di bawah nah mungkin kalau misalnya di toko roti memang mereka nggak jual ya tapi kalau bretze yang beku gitu yang di supermarket nah mungkin itu ada yang jual juga yang kedua ini adalah karbonya orang Jerman jadi kalau makan apa lauknya terus karbonya dia pakai ini yaitu kartoffel salad atau salad kentang jadi si salad kentang ini biasanya dimakan sama kayak sosis gitu kan atau schnitzel kodon dulu terus apalagi ya pokoknya makanan yang cenderung kering itu tuh pasangannya pasti sama kartoffel salad atau salat kentang ini yang ketiga ini adalah yang kayaknya paling terkenal kayaknya kalian juga tahu deh yaitu bradwurst, ricewurst pokoknya sosis-sosisan lah nah disini tuh yang khas banget itu adalah sosis-sosisan disini banyak banget jenis sosis-sosis mau yang kayak mana warnanya dari bahan dari apa juga ada karena sosis disini tuh bukan cuma dari daging asli yang daging doang ya tapi disini juga banyak banget dijual atau mereka juga makan sosis yang dari jeruan kayak gitu jadi si bradwurst ini tuh bukan cuma sosis babi ya kan disini kan memang yang terkenalnya babi gitu kan daging babi kalau disini apa-apa orang makannya babi karena daging babi adalah daging yang lumayan murah gitu bisa dibilang kayaknya paling murah deh tapi tergantung jenis kualitas dagingnya sendiri juga sih jadi bradwurst ini bukan cuma daging babi tapi ada juga yang dari daging sapi walaupun sosis daging sapi tuh lebih mahal harganya daripada daging babi jauh banget mahalnya jauh gue pernah beli waktu itu jadi waktu itu lagi ada kayak pasar Natal gue kayak beli semacam hotdog gitu kali ya gue pesen yang daging sapi temen gue pesen yang daging babi itu yang daging babi dia dengan harga yang sama dia dapetnya segini sosisnya panjang banget sementara gue cuma dapetnya segini kecil banget maksudnya pendek gitu karena memang disini daging sapi itu lebih mahal jauh lebih mahal daripada daging babi makanya memang sosis sapi itu lebih jarang dan harganya pun lebih mahal yang kelima selanjutnya adalah sawah braten atau rindbraten jadi itu daging entah daging sapi atau daging babi dia dimasak pakai kuah-kuah yang agak-agak asem gitu dan biasanya dimakan pakai spätzle itu kayak mie-nya atau karbonya orang Jerman kali ya dan itu ternyata bukan cuma di Jerman orang Austria juga makan itu spätzle itu terbuat dari tepung telur kalau nggak salah sama apa gitu pokoknya di kecil-kecil gitu terus rasanya kayak kayak kenyal-kenyal nah biasanya sawah braten tuh dimakan sama si spätzle ini berikutnya adalah schufnudel jadi itu adalah juga mie-nya orang Jerman terbuat dari ya tepung juga cuma dia lebih gendut-gendut gitu lebih gede bentuknya kayak cendol bener kayak cendol tapi versi jumbo-nya lah jumbo banget Nah itu itu biasanya dimakannya tuh pakai sauerkraut sauerkraut itu kayak apa ya bukan asinan juga sih tapi kayak semacam asinan kol gitu jadi kol dia tuh di gua nggak tahu diapain tadi fermentasi apa gimana gitu pokoknya dia jadi kayak lebih kecil-kecil terus jadinya asem banget rasanya biasanya dimakan pakai itu yang berikutnya nah ini juga karbonya orang Jerman juga nih dia namanya Knudel ini terbuatnya dari tepung kentang juga kalau dari teksturnya kayak kayak somai tapi yang nggak pakai ikan coba deh bayangin aja kenyal-kenyal pokoknya intinya jadi dia bulat gitu bentuknya warna kuning dan itu kenyal-kenyal Nah itu adalah karbonya kuenya orang Jerman juga nih nyala bukan nih juga sih kalau tuh kan kayak bulat gitu kan Nah biasanya sick nodel ini banyak banget jenisnya dan ada beberapa yang mereka tuh masukin sesuatu di dalamnya entah daging entah roti-roti yang di apa sih itu namanya dikeringin tapi pas dimasukkan jadi jadi lembek bukan lembek siapa ya lembek-lebek itu namanya kerotong itu next ini adalah kuenya orang Jerman kue-kue gitulah pokoknya Nah buat kalian yang suka nyari-nyari Oktoberfest atau pokoknya Jerman lagi tuh karena di internet suka ada muncul kue warna coklat bentuknya hati gini Nah itu namanya Lebkuhan itu biasanya dijualnya pas kalau ada acara kayak festival-festival gitu misalnya Oktoberfest contohnya nah biasanya dijual di tempat-tempat kayak gitu itu kue yang bentuknya hati ini bentar gue tunjukin ya nih kayak gini contohnya nih jadi si kue yang berbentuk hati ini namanya lebkuhan itu kuenya tuh kalau dari teksturnya renyah enggak tapi lembek juga kayak kue gitu soft gitu enggak jadi rasanya gimana ya kalau dimakan tuh kayak bantet-bantet gimana gitu dan yang ngasih karena dari kue ini dia itu pakai kayu manis jadi baunya tuh kuat banget kayu manisnya makanya kalau misalnya ke tempat-tempat festival Jerman kayak gitu yang pertama kali pas kalian masuk itu pertama kali kecil itu adalah kayu manis karena memang disitu banyak banget apa mereka tuh produksi banyak banget digantung-gantung kalau gue pribadi sih gue nggak terlalu suka ya sama kue ini biasa gila aja gitu rasanya nah dan uniknya lagi kue ini tuh bisa disimpen sampai lama banget jadi kalau semakin kalian simpen dia semakin mengeras nih jadi dok keras tadinya kan lembek gitu kan agak-gak lembek bantet nah ini sekarang keras banget kayak jatuhnya kayak apa ya kayak biskuit gitu ya keras banget dan ini gue punya kue ini enggak gue makan-makan cuma gue jadi pajangan doang dari tahun 2017 dan nggak busuk-busuk nggak berjamur nggak apa tapi ya keras aja dan kayaknya sih gue juga nggak bakal makan kue ini juga sih sampai kapanpun next ada apple strudel itu jadi kayak semacam bentuknya ya bentuknya tuh kayak bolung-gulung gitu tapi luarnya tuh teksturnya kayak dadar gulung kira-kira begitu dalamnya itu Apple Apple yang dimasak gitu lah pokoknya dimakannya juga pakai saus vanila biasanya gitu dan itu enak banget sih rasanya udah gitu setelah gue cek juga bikinnya nggak ribet kok kalian yang di Indonesia juga bisa bikin yang kayak gitu next kalau tadi ada Apple strudel ini kita ada yang namanya Apple kuchen Apple kuchen itu jadi kue biasa kue gitu kan terus dia pakai Apple memang jadi tuh kayak rasanya hampir-hampir mirip kayak Apple strudel bedanya kalau Apple strudel itu kan dia bentuknya kayak bolu-gulung tapi teksturnya kayak dadar gulung pokoknya gitu lah Nah kalau itu emang beneran kue tapi memang dia pakai Apple dan ini kue enak banget walaupun emang kadang si Apple nya ini jadinya kayak asem-asem gitu sih karena biasanya juga untuk kue ini orang pakenya Apple yang belum begitu matang jadi masih keras-keras gitu jadi pas dimasak dia nggak langsung lembek Nah guys tadi adalah makanan-makanan Jerman yang belum gua tahu kira-kira ada nggak nih makanan Jerman yang belum gua sebutin Nah kalau misalnya kalian tahu makanan Jerman yang belum gua sebutin kalian bisa tulis di komen di bawah Nah udah gitu buat kalian yang udah pernah makan makanan Jerman kalian sebutin juga rasanya gimana enak nggak pokoknya semua yang kalian tahu bisa kalian tulis komen di bawah Oke ya udah guys kayak gitu aja sih video kali ini semoga kalian suka semoga bermanfaat kalau kalian suka boleh di-share makasih banget pokoknya ini buat kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di video gua selanjutnya Ciao Ciao